Oke, ada handphone A3s, mentok logo ya, seperti ini, jadi, mendadak, mendadak, mendadak. OPPO A3s, seperti kita ketahui ya, OPPO A3s itu ada dua jenis ya, pertama ada CPH1803 dan CPH1853. Nah, ada perbedaan di beberapa bagian ya, contohnya di sini, ini untuk yang CPH1803 dan ini untuk CPH1853. Nah, untuk bagian yang di bawah, ya di bagian bawah, ini ada perbedaan di titik ini, untuk kamera juga, kalau yang 1853. Ini 1853, maksud saya, itu digabung ya, untuk kameranya, dan kami terpisah. Untuk framenya sendiri, ini lurus, ya, yang 1853 ini ada, begini, oke. Untuk speaker, ini juga ada perbedaan. Untuk PC di bawah juga, bisa lihat ya, gambarnya itu berbeda, kamera depan, baterai. Flexible-nya, ini liat, flexible-nya, ini ada dua cabang, sedangkan ini hanya satu. Ini untuk kabel, kabel antenanya. Oke, ini bentuk dari vibrator ya, vibrator-nya juga ada perbedaan di sini. Ini untuk on-off, on-off-nya ini jelas ya, jelas sekali ini berbeda. Volume-nya juga berbeda. Oke, ini SIM holder-nya. Oke, untuk kasus charger OPPO A3S, ya, ini yang CPH-1803, yang sebelah kiri ini top, yang sebelah kanan bottom. Jadi, proses charger itu, kita lihat ya, itu dimulai dari P-Bus, ya, P-Bus 5-Pol, ya, P-Bus 5-Pol. Dari sini, ya, nih, P-Bus 5-Pol itu dari konektor yang menuju ke flexible bawah, ya. Karena PCB, karena PCB, apa, konektor casenya ada di PCB yang bawah. Nah, di sini 5-Pol, ini test-poin-nya bisa diukur di sini. Nanti dari sini, akan masuk ke IC yang kecil di awal, di sini. Nah, ini IC yang pertama, dimasuk lagi ke sini, keluar ke IC yang kedua. Nah, dari sini, nanti baru masuk ke IC, casenya. Dari IC casenya, baru nanti keluar 4-Pol, itu akan menuju ke, apa namanya, konektor baterai. Konektor baterai-nya ada di sini, ya. Tapi sebelumnya, nanti dia akan melewati dulu, ada IC lagi di sini, si. Nah, ini penting, ya, di cek ke IC ini, baru nanti akan ke konektor baterai yang positif, ya, atau pibat. Jadi, di sini namanya, pibat, nih. Di sini, ke sini. Ini, ya, jalurnya, ya. Jadi, kalau saya kecilkan dari sini, ke sini, terus ke sini, nanti keluar. Ke sini, ke sini, ya, baru nanti lari ke IC yang di sini, tadi, ya. Di sini, baru ke sini. Oke, ya, itu untuk jalur casenya, ya. Jadi, ini kelihatan, ya. Ini kalau saya zoom dari sini. Ini jalur casenya. Sekarang kita lihat untuk nama-nama komponennya, ya, untuk CPHA A3S, OPPO, ya, CPHA A3S, ini bagian top. Pertama, ini adalah konektor airface-nya, atau airphone, ya, airphone atau speaker. Di sini, konektor SIM dan SD card. Di sini ada IC lampu, ya, IC lampu, nah, di kiri bawah, itu ada volume K, ya, volume K, IC lampu, IC audio, dan chipset. Ini chipset, ini Qualcomm, SDM450, terus ada MMC di sebelahnya, nah, power K itu di kanan bawah. Di kanan bawah itu power K-nya, sedangkan di kiri bawah itu volume K, itu untuk bagian top. Nah, untuk yang bagian bottom-nya, itu yang pertama ada kamera, kamera depan, nah, IC, di sini ada PA, di kanan atas, ini blok sinyal, ya, PA, ada PA yang kedua, di sini ada RF, RF. Nah, ini konektor baterai, konektor baterai, ada LCD konektor, nah, ini P-BAT-nya, berarti yang sebelah sini, ini test point-nya, positive baterai, ini LCD konektor, nah, ini yang di sebelah sini baru konektor, ke bawah, nah, ini yang konektor casenya tadi, ya, di sini, untuk ke bawahnya, ya, maksudnya untuk konektor fleksibel ke bawah, ke jalur casenya. Terus, IC power, PMI 632, terus ini IC power, PMI 8953, Terus, ini live-nya, live-nya, oke, kamera belakang, 2MP, dan kamera depan, kamera belakang, 13MP, jadi ada 2 kamera, oke, itu untuk komponen-komponennya, ya, untuk A3S. Kasus lampu padam, atau layar gelap, ya, yang disebutkan oleh lampu yang mati, ya, jadi bukan karena lampu yang tidak bisa menyalah, bukan karena kerusakan pada LCD-nya, tapi bisa juga disebutkan oleh masalah pada PCB, ya, jadi kita fokusnya lihat di syarat kerja tegangan pada konektor LCD. Nah, di sini ada LED A, LED K1, LED K2, dan LCD C, A, B, C, 4 jalur, ini yang tugasnya adalah menyalahkan LED pada LCD. Nah, kalau nanti teman-teman ada kasus yang seperti ini, bisa dicek, ya, dilihat di sini, 4 jalurnya, ya, syarat kerja, jadi di sini dilihat, nah, di sini ada PPHPWR, ya, PPHPWR itu dari IC ini, IC ini, ini yang harus dicek, sama di sini ada resistor, ini juga harus dicek, jadi tidak bisa, ya, kita langsung ketemu masalahnya itu di mana, sebelum kita lakukan pengukuran, ya, teman-teman, ya, jadi harus diukur, syarat kerjanya, jadi sudah tahu, ini syarat kerjanya apa, di sini, nah, kita telusuri saja, nih, telusuri, nanti ketemu, oh, ternyata syarat kerjanya itu adalah IC ini, nanti dari IC ini, itu apa sih tugasnya, nanti ngeluarin tegangan, ngeluarin syarat kerjanya perintah, dan sebagainya, nah, kalau yang seri itu harus diukur, ya, apakah nanti ada yang putus, terus apakah ada yang short, dan sebagainya, bisa ketahuan dari sini, ini tinggal diukur saja, nih, jalur yang di sini, apakah short, apakah syarat kerjanya tegangannya ada, ataukah perintahnya tidak ada, gitu ya, misalnya, nah, kalau nggak, ya, langsung eksekusi IC-nya, kalau memang tidak ada masalah pada komponennya, langsung ke IC, nanti IC ini dari mana, ini dari chipset, nih, yang mengatur untuk IC ini, tapi, biasanya sih, hanya kasusnya di sekutaran IC, lampunya di sini, ya, ya, itu untuk kasus layar gelap, ya, atau lampunya tidak bisa menyala, oke, sekarang, untuk spesifikasi OPPO A3s, ya, di sini, eh, OPPO CPH-1903, di launching itu 2018 Juli, tanggal 13, ya, untuk dimensi, ini bisa dilihat, ya, teman-teman, di sini, bisa dilihat, terus, display-nya masih menggunakan IPS LCD, ukuran 6,2 inch, terus, OS-nya itu dibunculkan pertama kali menggunakan Android 8.1 Oreo, atau power OS 5.1, chipset Qualcomm, Snapdragon, terus, untuk cut slot-nya ada microSD, internal-nya ada yang 16GB, 30GB, dan 64GB, internal masih menggunakan MMC, ya, kamera dual, ada dua kamera, video 1080p, terus, eh, selfie kamera 8MP, load speaker, jack-nya ada, bluetooth, dan sebagainya, oke, ya, itu untuk, eh, future, atau spesifikasi, OPPO A3s, CPH-1803, jika Anda suka video ini, silakan subscribe, aktifkan loncengnya, like, comment, and share, agar kami makin semangat untuk membuat video, berikutnya, baiklah, sekian dulu untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh,